nih lu lihat ya Farhat Abbas ini handphone gue ya berlagak jalan-jalan ke Eropa Farhat Abbas dibuat bulan-bulanan Hotman Paris dan Nikita Mirzani persetewaan pengacara Hotman Paris dan Farhat Abbas semakin memanas apalagi semenyak mencuatnya Nikita Mirzani melomba El Sarasari di acara Hotman Parisu seperti diketahui para tabas belakangan memang kerap nginyir kepada Hotman Paris dan Nikita Mirzani Farhat nginyir kepada Hotman karena dua pengacara kondang ini memang punya sejarah panjang yang kurang mengenakan sementara dengan Nikita Mirzani Farhat kesal terhadap janda tinggal anak itu karena Nikita diketahui bersteru dengan Elsa Syarif sahabat Farhat di beberapa unggahan Instagram Farhat Abbas kerap nyinyir terhadap Nikita Mirzani dan Hotman Paris salah satunya unggahan misalnya Farhat mengaku telah belanja tas digerai Louis Vuitton di Paris disitu itu Farhat juga meledek Nikita yang dianggap jalan-jalan ke Paris dari hasil endorse di Instagram Nikita Mirzani juga membalas postingan Farhat Abbas soal Louis Vuitton dimana menurut Nikita Farhat tidak membeli apapun dan cuma numpang selfie degray Louis Vuitton ia juga meminta mantan suaminya dan niat itu memberi bukti bukan cuma klaim setelah Nikita Mirzani kini giliran Hotman Paris yang coba melawan balik Parhat Abbas Hotman menyoroti pakaian yang dikenakan Parhat Abbas saat jalan-jalan di Belgia rupanya hoodie hitam kotak-kotak yang dikenakan Parhat Abbas tak lebih dari 200 ribu rupiah atau tepatnya seharga 191 ribu rupiah Sebagai bukti Hotman Paris mengunggah foto hoodie di sebuah aplikasi jual beli online dan disitu jelas terlihat baju yang mirip dikenakan Parhat Abbas seharga 191 ribu rupiah kolektor tas Louis Vuitton dengan harga baju di atas tulis Hotman Paris akan meledek unggahan Hotman Paris pun menjadi bahan tertawaan warganit pasalnya Parhat Abbas gembar-gembor di media sosial dengan gaya hidupnya apalagi yang mengaku baru saja membeli tas leviton yang memang dikenal super mahal soal harga kualitas enggak masalah yang jadi masalah congor sama lagunya enggak sama dengan realita kata Putri Indar Moko harusnya ada akun yang membahas pesen si Farhat Abbas ini benarnya sih enggak jadi soal mau pakai barang murah atau apa yang jadi masalah itu mulut laki gede banget tapi otaknya kopong hujar sindi bimo bisa dipetik hikmahnya jangan coba-coba buat masalah dengan lora Hotman timpal telah di Bali itulah guys terkait Parhat Abbas yang selalu nyinyir terhadap Hotman Paris dan Nikita Mirzani ternyata netizen pun menganggap bahwa si Parhat adalah tongkosong nyaring bunyinya jadi realita dengan apa yang ia bicarakan tidak sama lalu bagaimana mau kalian jangan lupa like, komen, share, tentunya subscribe terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!